Intro Halo guys, balik lagi ke Winter Series kita episode ke-14 Dan pemain muda yang bakal gue bahas di episode ini adalah pemain Liverpool Joe Gomez, kalian mungkin tau karena dia pastinya udah gak asing lagi di Teringa Khususnya para fans Liverpool Dia pemain berusaha 19 tahun, berkebangsaan Inggris Dengan overall rating 69, dia seorang defender, bisa main di left back, shutter back dan juga right back Dan dia punya kali kanan pastinya Dan attacking work rate di FIFA, medefensive work ratenya medium Jadi dia pastinya bener-bener bagus banget, defensifnya lengkap Dengan tinggi badan 6'1, jadi itu bener-bener bagus banget, hampir 2 meter Kalau di meterin itu sekitar 1,88 meter Dan kita lihat mental physical attributes dari Joe Gomez Dia punya 79 acceleration dengan agility balance jumping reaction yang overall standar Terus sprint speed dia lumayan, 79, 67 stamina dan 76 strength Jadi ini tipe-tipe lagi-lagi kayak mirip-mirip Prince Oxford kayak gitu Back yang punya kecepatan dan punya kekuatan Dan dia juga punya tinggi badan lumayan oke Saya lihat slide tackle, stun tackle dia 72 dan 71 Emang ini bagus banget bener-bener Dan untuk pemain lucius 19 tahun, lagi-lagi 69 adalah angka yang memang bagus banget Buat Joe Gomez, dan ini adalah in-game phase dari Joe Gomez di FIFA 17 Bisa dilihat Walaupun dia baru aja nih, baru kemarin dia tuh balik ke squad Liverpool Untuk pertandingan lawan Middlesbrough walaupun gak dimainin Dia waktu itu 14 bulan lalu ngalamin cedera ACL Dan dia harus absen segitu lama, setahun lebih Dan akhirnya kemarin untuk pertama kalinya dia dibawa sama Klopp ke dalam squad Masuk ke squad, dan kita lihat personal information dulu tentang Joe Gomez Nama aslinya adalah Joseph Dave Gomez Lahir di Catford tanggal 23 Mei 1997 Sekarang berusia 19 tahun Punya dua nationality sebenarnya, England dan juga Gambia Pastinya seorang center back ataupun left back Dan dia waktu itu dibeli Liverpool dari Charlton Seharga 4,9 juta euro Dan dia itu emang pemain muda yang ada di tim U18 Charlton waktu itu Naik ke tim senior dan akhirnya dibeli Liverpool Dan menurut gue Liverpool scoutnya mantep banget sih Bisa kayak tau pemain yang bagus Karena Joe Gomez udah bener-bener luar biasa banget Dan judulnya Klopp sendiri mengakui Walaupun mungkin sekarang, bahkan mungkin di Januari nanti dia bakal dipinjimin ke Klopp lain Itu udah mulai diomongin Tapi Klopp sendiri bilang kalau 100% masa depan Joe Gomez itu ada di Liverpool Dia bener-bener pemain yang bagus banget Dan mungkin kalau misalnya masalah cedera di krisis di lini pertahanan Liverpool itu makin parah Ya mungkin Klopp gak bisa pinjimin Gomez keluar Dan bahkan Gomez bisa dapet kesempatan gitu loh Karena pastinya matip waktu itu pernah cedera Terus Lofren kemarin kayaknya udah mulai-mulai mau cedera Dan kita tau sendiri Moreno bener-bener gak bisa dikasih kepercayaan sama Klopp Dia bener-bener entah gak suka atau gimana Tapi yang jelas Moreno mungkin gak ada masa depannya di Liverpool Dan ini menurut gue kesempatan banget buat main muda kayak Joe Gomez Yang bener-bener luar biasa banget Dia punya kecepatan dan punya tinggi barang yang oke Punya strength pula yang tadi gue udah bilang Dan di FIFA juga dia bener-bener bagus banget sih Gue udah bener banget sih back-back muda kayak gini Yang emang punya kayak atribut bisa main di sisi manapun Dari 4 main bertahan dia bisa sebagai center back Bisa sebagai left back Dan bahkan berarti dia bisa main juga sebagai wing back dengan kecepatan kayak gitu Dan itu bagus banget pastinya sih Main-main kayak gini yang bener-bener istilahnya tuh Kalo misalnya kalian taruh diri bench dia bisa main dimanapun Dan dia bisa bener-bener berguna banget di bench Dan pasti main-main kayak gini masih muda Kita masih bisa bentuk dia dengan drill yang kalian kasih Jadi untuk Joe Gomez ini gue Suggest kalian untuk kasih dia drill di training Untuk kredemot itu mungkin latih dia strengthnya Tambahin strengthnya dan mungkin Dribbling dia juga diperbagus Kalo misalnya kalian mau main dia sebagai fullback Atau central defensive mid juga bisa dia sebenernya Kalian mungkin mau latih slide tackle Stand tackle sama strength dia Biar lebih kuat lagi Karena main sebenernya udah Dasarnya udah bagus Udah kuat banget Dan Gomez waktu itu Udah sempet menjalani 5 pertandingan Premier League bersama Liverpool Dan dia udah ngejemputan 1 asis 3 kartu kuning Jadi untuk main muda lumayan oke Bahkan dia udah punya 2 apps di Europa League 2 apps di EFL Cup Dan 1 di FA Cup Sedangkan di EFL Championship Udah punya 21 bersama Charlton Waktu itu pastinya 1 asis Jadi main yang menurut gue Bisa jadi main masa depan Liverpool Kalo misalnya ditangani dengan benar Jadi Semoga aja Klopp Mungkin bisa kasih kepercayaan Ke Joe Gomez nanti Dan gak minjem dia keluar Karena Walaupun sebenernya minjem dia keluar Juga boleh sih Tapi Pastinya pengalaman bakal lebih Berguna Kalo misalnya dia Main di Liverpool langsung Dan itu aja buat Episode ke-14 ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe and I'll see you in the next one Bye Sub indo by broth3rmax